Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat kue mangkok mekar tanpa tape Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama, siapkan panci, lalu masukkan 200 gram gula pasir, setara dengan 14 sendok makan Setengah sendok teh garam 480 ml santan kekentalan sedang Kemudian kita masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus sampai gula larut Ini tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai gulanya larut saja ya teman-teman Setelah gula larut, kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah Lalu masukkan 225 gram tepung beras, setara dengan 22,5 sendok makan 125 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 12,5 sendok makan 3,4 sendok teh ragi instan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata 3,4 sendok teh ragi instan, tidak penuh 1 sendok teh ya teman-teman Setelah itu, masukkan santan yang sudah dingin atau suhu ruang Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata Setelah seluruh santan masuk dan tercampur rata seperti ini Selanjutnya, tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih Kemudian, istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai setengah mengembang Menunggu adonannya mengembang, kita panaskan dulu air kukusan dengan cetakan Pastikan sampai benar-benar panas dan mengeluarkan uap air yang sangat banyak ya teman-teman Setelah 30 menit didiamkan atau diistirahatkan, lalu buka tutup adonan Kemudian aduk-aduk sebentar Setelah itu, masukkan 2 sendok teh baking powder Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata, tambahkan pewarna makanan warna merah muda secukupnya Untuk warna sesuai selera ya teman-teman Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam gelas ukur Tujuannya supaya memudahkan memasukkan adonan ke dalam cetakan Setelah air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih dan mengeluarkan uap air yang banyak Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan seperti ini Sebaiknya diaduk-aduk dulu ya teman-teman Kemudian untuk cetakannya tidak perlu diolesin apapun Lalu beri jarak antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya Setelah itu, tutup kukusan Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih Lalu kukus sekitar 20 menit menggunakan api paling besar Dan pada saat mengukus, tutup kukusan jangan dibuka-buka ya teman-teman Setelah sekitar 20 menit dikukus menggunakan api paling besar Ini kue mangkoknya sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan Nah, ini dia kue mangkoknya sudah jadi Kue mangkok ini, walaupun tanpa menggunakan tape Matang dan mekar dengan sempurna Rasanya super duper juara Super duper enak Super ampuk Lembutnya kebangetan Gurih, manisnya pas Ini enak banget, recommended banget Dan harus dicoba ya teman-teman Wajib dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih